Terima kasih. Kita mulai dari Barada E dulu nih Pak, soal penetapan pesangka Barada E. Ini kan waktunya hampir sekitar satu bulan lamanya Pak, untuk menetapkan satu orang pesangka dari kasus ini. Pak Ponto melihatnya seperti apa nih Pak? Apakah terlalu lama atau memang mekanismenya seperti ini atau seperti apa Pak? Ya terlalu lama, itu kan sejak awal kan saya sudah bilang bahwa tidak biasanya polisi berlama-lama seperti itu. Biasanya sangat cepat. Jadi artinya sejak awal juga saya bilang ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Jadi begitu lama. Nah sekarang kan sudah ditentukan akhirnya kan? Jadi kita harus berhormat yang setinggi-tingginya lah kepada Kapolri yang sudah berupaya melawan para orang-orang yang berupaya menyembunyikan. Terima kasih telah menonton!